Hari ini saya mau tunjuk cara untuk buka mata nanas Tapi sebelum saya tunjuk kamu untuk cara membuka mata nanas yang terbaru Kita ambil nanas dulu Oke disini ada masak Jadi kalau yang sudah mulai kuning macam begini guys Ini dia sudah masak Oke guys Jadi ini kita buang Kita ambil ini Oke Jadi Kita akan Belajar Cara buka mata nanas Yang terbaru Versi Tumatic Yang terbaru 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 Nah kawan-kawan, sekejap sesuai kawan-kawan kalau pakai penergetah. Jadi siap. Inilah hasil daripada penergetah membuka mata nanas. So, idea yang baik daripada si Tumatic untuk cara buka nanas. Sebenarnya saya lama sudah terpikir pakai penergetah ini untuk buka mata nanas. Tapi saya tidak sempat untuk coba sendiri. Lepas saya melihat video si Tumatic, barulah saya menggunakan ini. So, memang terbaik. Ini kita potong. Ini kita potong. Bilang si Tumatic, ini yang ke arah sini, dia punya tulang. Dia bilang tidak boleh makan ini. Tapi kalau tempat kami, inilah yang budak-budak paling suka makan ini. Kita buka dia punya tulang rusuk dulu di dalam itu. Di dalam nanas itu ada satu batang namanya tulang rusuk. Kita mesti buang. Sebab kalau kalau temakan ini tulang rusuk itu, mandul selamanya. Jatuh lagi ha. Ini yang imaksudkan tulang rusuk itu. Di tanga-tanga itu nanas. Ini dia punya karas. Tidak boleh makan. Terutamanya, yang jaga gigi tidak boleh makan. Terutamanya, jangan lupa. Terutamanya, jangan lupa. Terutamanya, jangan lupa. Kita taruh ledak. Oke. Kita taruh ledak. Terutamanya, jangan lupa. Aku akan taruh ledak. Aku tidak bisa taruh ledak. Aku akan taruh ledak. Aku akan taruh ledak. Aku akan taruh ledak. Aku akan taruh ledak. Tidak bisa tanda-tanda. pedas kita coba dia sama ada di masin atau tidak sebenarnya saya menjorok disebabkan di rumah saya tiada lauk dan inilah lauk kami hari ini khususnya bulan tua ini jadi ini nasi tepon-tepon saja lagi dan sekarang ini saya makan terima kasih Inilah kehidupan di kampung Padam-kadang Satu samut jari lau